Dari hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Jawa Timur melalui Sistem Informasi Penghitungan atau SITUNG, pasangan Kofifa Inder Prawansa dan Emil Dardak unggul di 8 kabupaten dan kota dari rivalnya Saifullah Yusuf Guntur Putih. Hingga kami siang data yang masuk hingga 100% baru dari 8 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Blitar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Geniri. Sementara itu hingga kami siang kemarin KPU Jawa Timur baru mendapat laporan dari 46.384 TPS dan di total 67.644 TPS sejawa timur. Sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih dari 38 kabupaten dan kota mencapai 66,74% atau sekitar lebih dari 20 juta pemilih. Penghitungan ini merupakan perhitungan dari formulir model C1 yang disampaikan TPS, PPK, KPU Kota dan Kabupaten hingga sampaikan KPU Provinsi secara online. Kalau target kita 1x24 jam itu 100%, jadi 1x24 jam. Tapi kita tidak tahu ya, kondisi di lapangan itu kan kita tidak bisa prediksikan secara pasti ya, karena ada beberapa daerah-daerah yang memang mungkin karena kendala geografis, cuaca, mungkin C1-nya itu agak terlambat. Untuk mengakses jumlah terbaru penghitungan suara, masyarakat bisa mengakses melalui situs resmi KPU Jawa Timur. KPU akan melakukan rekapitulasi resmi pada tanggal 8 Juli 2018, dilanjutkan dengan pengumuman hasil sah hitung manual. Sony Misto Nanto melaporkan untuk NET.